Intro Halo, saya Nidia dari Indodax Perkenalkan nama saya Douglas Perkenalkan nama saya Sumardi, CEO-nya Rekeningku.com Saya Jordan Simanjinta, Business Development Manager dari Trik Indonesia Saya Christopher, Co-Founder dari CryptoWorks Saya Manda, CEO dari TokoKripto dan juga Leader dari Ethereum Meetup Indonesia Perkenalkan nama saya adalah Wiki Zeroski Saya adalah Analis dan Founder dari Zeroski FX Community Secara teknis, kami memang berpikir bahwa harga Bitcoin itu akan mendapat dorongan naik Dan ini dikarenakan Bitcoin Miner akan mendapatkan setengah rewards yang mereka biasa dapatkan Karena secara teknikal, Bitcoin Protokol akan melalui apa yang menyebabkan Halving Itu akan terjadi Mei tahun 2012 Nah, secara historical, memang harga Bitcoin itu berada di kisaran Rp6.000-Rp10.000 Tapi dengan adanya Halving ini, kami berpikir bahwa ini akan menjadi dorongan untuk harga Bitcoin tersebut naik Menurut prediksi kami, kami kira harga Bitcoin itu akan naik ke kisaran Rp12.000-Rp15.000 Kira-kira di pertengahan tahun ataupun kemungkinan di akhir tahun Dengan adanya momentum Halving Day di bulan Mei ini Maka saya memprediksikan Bitcoin bisa naik menuju ke angka sekitar Rp10.000 Di mana itu adalah target jangka dekat Untuk jangka waktu yang lebih panjang hingga akhir tahun Saya melihat Bitcoin punya potensi untuk naik ke sekitar level Rp20.000 Yang mana level tersebut pernah dicapai di bulan Desember tahun 2017 yang lalu Jadi, menurut saya, event halving yang nanti akan diluati oleh Bitcoin pada tanggal 13 Mei 2020 Akan melahirkan beberapa skenario Pertama, skenario di mana harganya tetap sideways Kalau kita dalam skenario seperti ini Let's say harganya steady, harga Rp6.000-Rp8.000 Beberapa miners yang alat mining yang gak efisien akan keluar dengan sendirinya Dalam begitu, hashrate bakal berkurang Difficulty adjustment juga bakal ada, turun Namun, setidaknya kepastian untuk memproduksi 1 Bitcoin pada 10 menit itu Akan tetap hingga 4 tahun ke depan Bakal ada miner-miner baru Dengan skenario seperti ini Kedua, kalau skenario harganya turun Bahkan sampai ke harga support yang terakhir itu di sekitar Rp3.800 Kalau di skenario seperti ini Bakal lebih banyak lagi miners yang gulung ticker Karena break eventnya mungkin kurang lebih sekarang yang sangat efisien itu ada di angka Rp5.000 Dolar sampai Rp6.000 Jadi, mereka tertak segulung ticker bukan cuma miners saja Tapi beberapa hedge fund, mutual fund juga Investoran investor besar akan gulung ticker juga Akan terjadi download spiral Dimana hashrate bakal turun Difficulty nya juga bakal turun Sehingga susah menarik orang baru untuk masuk ke dalam ecosystem ini Terakhir dalam skenario yang paling optimis Kalau harganya bisa menyentuh local resistance di angka Rp10.300 Yang terakhir kita lihat pada awal tahun Kalau ini akan menggairkan pasar Khususnya bagi ZBOE yang sementara mengajukan aplikasi ETF Sezy Akan banyak dana segar, fresh money dari institutional investor Seperti hedge fund, mutual fund, pension fund, dan lain-lain family offices Jangan bisa membuat Bitcoin Mening lagi melewati harga Rp25.000 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah jadi Momen ini sangat cocok buat kalian yang mau mulai trading Bitcoin Dan juga pelajari info info lebih dalam mengenai Bitcoin dari sumber dan trade percaya Nah karena harga peningkatan Bitcoin ini tidak berlangsung dalam 1-2 hari aja Melainkan dalam jangka waktu yang cukup panjang Jadi ini sangat cocok buat kalian yang mau investasi di jangka menengah ataupun jangka panjang Tentang harga Bitcoin setelah halving Saya cenderung tidak menyebutkan tentang spesifik angka tertentu Tapi dari histori 2012 itu kenaikan 8000% 2016 kenaikan 280% Maka saya bisa menyatakan bahwa range kenaikan maksimum 100% Sudah sangat baik untuk pergerakan pada halving kali ini Dan saya menghimbau sesegera mungkin untuk mengkonfort ke bentuk stablecoin Agar proses bisa jadi lebih efektif ketika teman-teman trader ingin melakukan trading lebih lanjut lagi Tahu gak sih kalian kalau Bitcoin halving itu akan terjadi di bulan Mei nanti Tepatnya tanggal 12 Saat ini harga Bitcoin itu baru 7000 USD per Bitcoinnya Setelah halving saya percaya Bitcoin akan menyentuh 10.000 USD ke atas per Bitcoinnya Jadi ini saatnya yang tepat untuk membeli Bitcoin dan dikul selama beberapa bulan Setelah halving semoga Anda dapat mendapatkan keuntungannya Nah membahas tentang halving yang akan terjadi di bulan Mei ini di tahun 2020 Menurut pandangan saya untuk harga Bitcoin saat ini Harga Bitcoin berada dalam tren beris Dimana secondary reaction ini memiliki range harga di 7800 sampai 7900 Jadi untuk teman-teman semua yang ingin memanfaatkan moment halving ini Ini teman-teman bisa melakukan pembelian untuk aset digital ini di range harga 7800-7600 Dengan upside target di 8200-9200 Karena setelah itu harga Bitcoin akan melanjutkan penurunan atau primary trend yang baru Bisa mencapai level supportnya di 4200 dan 4000 menurut pandangan saya Mengapa? Karena didukung dengan sentimen dari DXY-nya yang sedang dalam tren kuat bulis Saat ini DXY berada dalam harga 100 dan 101 Jadi punya range besar sampai 103 Jadi untuk teman-teman trader dan investor Mungkin bulan-bulan ini adalah momen-memen yang tepat untuk teman-teman semua bisa melakukan pembelian dengan stop lossnya di 7000 Nah semoga rekomendasi ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan trader dan investor di seluruh Indonesia Salam sukses Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih